Kita ada kabar selanjutnya pemirsa sidang perdana kasus kecelakaan maut yang melibatkan Rashid Amrullah Rajasa atau Putra Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan digelar hari ini. Ya Rashid terlibat dalam sebuah kecelakaan yang menewaskan dua orang penumpang mobil lain yang salah satunya adalah bayi. Rashid Amrullah Rajasa mungkin tak pernah menyangka jika hari pertamanya di tahun 2013 akan berbuah masalah. Usai merayakan pergantian tahun Putra Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa ini terlibat sebuah kecelakaan maut. Mobil mewah yang ia kendarai menabrak sebuah minibus di jalan tol Jakarta Bogor, Ciawi, tepatnya di kilometer tiga. Akibatnya dua orang penumpang minibus meninggal serta tiga lainnya terluka. Salah satu korban meninggal adalah bayi berusia satu setengah tahun bernama Raihan. Polisi yang menangani kasus kecelakaan ini menyatakan kecelakaan terjadi akibat Rashid mengemudi dalam kondisi mengantuk. Rashid dijerat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Ia dikenakan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal, mengemudi dalam kondisi tertentu dan melanggar rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Yang kini kita sudah terhubung dengan rekan Renra Kusuma dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang akan mengabarkan terkait sidang perdana dari rahsus terjasa. Kita sudah terhubung dengan Renra. Renra? Ya, Al-Fat dan juga Yomi. Memang hari ini pengadilan negeri Jakarta Timur telah menggelar sidang perdana terkait dengan kasus kecelakaan maut yang terjadi di tol dalam kota kilometer 3 Rabogor dengan terdakwa Rashid Amrullah Rajasa, putra dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Dan sidang perdana pada hari ini sendiri mengagenakan, mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa terhadap Rashid Rajasa. Dan sidang sendiri sudah dimulai pada pukul 10 pagi tadi dan selesai sekitar setengah jam. Kemudian pada pukul 10.30 sidang pada kali ini dihadiri oleh keluarga Rashid, terlihat juga Sang Ibunda Oktiniwati Uva Dariah mendampingi Rashid dalam persidangan. Dan juga turut hadir pula beberapa kerabat dari Rashid. Rashid sendiri didakwa atas kecelakaan yang terjadi di tol dalam kota kilometer 3 awal Januari 2013 lalu yang menyebabkan korban tewas dan korban luka. Ya, Rashid diduga mengendarai mobil BMW seri X5 nomor polisi B272HR hingga kecepatan melebihi 100 km per jam. Dan dalam persidangan kali ini, Rashid dikenakan dua dakwaan oleh jaksa. Jaksaan dakwaan yang pertama, dakwaan primer yang merupakan kecelakaan laluanitas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan perbuatan tersebut terancam pidana dalam pasal 3.10 ayat 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang akutan jalan dan dakwaan subsidiar terhadap korban yang adanya korban luka berat. Diancam pidana oleh pasal 3.10 ayat 3 No.22 tahun 2009. Sedangkan dakwaan keduanya tentang kecelakaan laluanitas yang menyebabkan korban luka lingat dan kerusakan kendaraan atau barang. Dan dijerat oleh pasal 3.10 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tentang laluanitas anggota jalan dan Rashid sendiri atas dua dakwaan ini di ancam kurungan maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dan sidang sendiri telah selesai dan ditunda dan selanjutnya akan dilanjutkan pada tanggal 18 Februari tahun 2013 mendatang. Dan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari keluarga korban yang sekitar berjumlah 4 orang. Dan eksepsi dari terdakwa sendiri tidak diadakan oleh tim kuasa hukum dan nantinya akan digelar sekaligus dalam agenda nota pembelaan atau play-doh yang akan diagendakan setelah selesai mendengarkan keterangan saksi yang sedikitnya akan nanti diagendakan berjumlah sekitar 27 orang termasuk dari saksi Ali dan juga saksi forensik. Afad dan Yomi kembali ke studio. Ya Rendra apakah dalam persidangan juga turut hadir keluarga dari korban begitu? Ya memang benar Afad dan juga Yomi sejumlah keluarga dan juga kerabat turut hadir dalam persidangan kali ini. Namun yang kami pantau atau yang kami lihat dalam persidangan kali ini yang hadir adalah ibunda dari Rasit Rajasa sendiri yaitu Oktir Diniwati, Ulfa Dariyah dan juga beberapa keluarga atau kerabat teman-teman Rasit sendiri dan juga beberapa artis turut hadir dalam persidangan kali ini untuk mendampingi Rasit Rajasa menjalani sidang perdana pada hari ini. Afad dan juga Yomi. Rendra kami melihat penjagaan begitu ketat di sana, apakah ada perlakuan khusus terhadap Rasit dalam persidangan? Ya memang ada penjagaan yang ketat, namun memang penjagaan ini sendiri dirasa dari saat kami konfirmasi sendiri kepada pihak kepolisian masih terbasuk normal. Tidak ada penjagaan khusus yang diberlakukan terhadap Rasit Rajasa sendiri dan jumlah posonil sendiri sekitar 40 orang dijaga. Kami berjagaan di sekitar ruang sidang ini untuk mengamankan jalannya sidang, Yomi dan juga Afad. Baik, terima kasih. Rendra Kusma mengabarkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur.